Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel inovator update Kali ini kita akan update seputar loongan kerja Yang mana datang dari PT. Cessna Yang membutuhkan accounting and tax Yang syaratnya yaitu Berasal dari jurusan finance atau accounting Kemudian minimal 1-2 tahun pengalaman Kemudian nanti silahkan dibaca Dan PT. Cessna ini tidak hanya membutuhkan accounting Tapi membutuhkan engineer untuk solar pv Kemudian HSE engineer Kemudian civil engineer Kemudian drafter Bagi teman-teman yang punya kesempatan Atau sudah menyiapkan CV nya Silahkan di apply Kemudian juga membuka untuk supply chain Kemudian Project Estimator Dan lain-lain Yang mana penempatannya yaitu Di Mega Kuningan Jakarta Selatan Jika kamu mau melamar Boleh nanti dikirimkan Kemudian ke email Medina Silva At S Under Strip Energy.id Dengan subject yaitu Posisi Posisi yang Kamu lamar Kemudian Nama kamu Untuk syarat-syaratnya Syarat-syaratnya Nanti kita akan lihat disini Untuk accounting Ini syarat-syaratnya Boleh di-post dulu Video ini Atau di-screenshot Juga boleh Untuk civil engineer Ini dia Kemudian untuk drafter Ini kualifikasinya Untuk HSE engineer Ini kualifikasinya Procasing engineer Kemudian untuk project estimator Kemudian ini Job deskripsinya Kemudian kualifikasinya Supply chain Nah itu dia Itu dia Seputar Loongan Yang dibuka oleh PT. Cessna Kemudian Selanjutnya Yaitu Datang dari PT. Sanbe Pharma Yang membutuhkan QC engineer Supervisor PT. Sanbe Ini membutuhkan QC QC engineer Yang mana Syaratnya Itu laki-laki Kemudian Pendidikan D3 Atau S1 Teknik mesin Atau teknik industri Atau teknik Metalurgi Disini Membutuhkan Pengalaman 2 tahun Di bidang Manufaktur Usia 20-30 Nah ini dia Menguasai Dan memahami Kegiatan Operasional Engineering Proses pengelasan Drawing Proses Dan pengukuran Alat ukur Kemudian Menguasai Jenis-jenis Material Dapat Menggunakan Microsoft Office Mampu Bekerja Dengan Tim Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris Yang Baik Untuk Lisan Atau Tulisan Penempatan Di Bandung Bandung Barat Tepatnya Di Padalarang Bagi Teman-teman Yang Bersedia Silahkan Dikirim Lamarannya Ke Recruitment At Sanbefarma.com Dengan CC Fauziah Najumanisa Sanbefarma.com Untuk Kualifikasinya Nanti Bisa Di Post Video Jangan Lupa Dibunyikan Tombol Lonceng Dan Subscribenya Agar Teman-teman Mendapatkan Info Terbaru Seputar Lewangan Kerja Kemudian Ini Datang Lagi Dari PT Kolin Aerospace Bandung Yang Membutuhkan Manufacturing Engineer Syaratnya Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di Sini Kemudian Beta Parmakon Juga Membutuhkan HR Officer Nanti Untuk Deskripsinya Nanti Kita Letakkan Di Kolom Deskripsi Kemudian Nanti Teman-teman Bisa Klik Link Pada Deskripsi Ini Dia Untuk Beta Parmakon Membutuhkan Kualifikasi Seperti Ini Boleh Di Post Dulu Untuk Melihat Kualifikasinya Boleh Di Screenshot Juga Ini Dia Ini Datang Dari PT Suprako Indonesia Yang Membutuhkan Banyak Engineer Yang Dibutuhkan Disini Electric Engineer HS Engineer Instrument Engineer Instrument Engineer Kemudian Lead Mechanical Bagi Bagi Teman-teman Yang Sudah Menyiapkan CV Dan Portofolio Boleh Di Apply Kirimkan Oke Politama Project Suprako Dotcom To Lead Mechanical Nanti Teman-teman Bisa Pause Video Kemudian Lihat Apa Saja Kualifikasinya Kemudian Disini Juga Lead Electrical Instrument Nanti Teman-teman Bisa Dilihat Sini Kemudian Instrument Engineer Ini Merupakan Bidang Minimal Sarjana Bidang Teknik Atau Sejenis Meliki 10 tahun Pengalaman Di Oil And Gas Atau Petro Kimia Kemudian HSE Engineer Ini Kualifikasinya Dan Electrical Engineer Bagi Teman-teman Yang Ingin Mengirimkan CV Dikirimkan Ke Politama Dot Project At Suprako Dotcom Dengan Subject Yaitu Posisi Posisi Yang Teman-teman Lamar Kemudian Nama Teman-teman Mungkin Segitu Update Terbaru Pelowongan Untuk Inginer Hari ini Semoga Teman-teman Lulus Dan Bisa Berkarya Dan Happy Di Perusahaan Baru Teman-teman Salam Inovator See you See you next Time See you next time Tut Bye